Oke selesai kita combine, saya harga Rp 50.000 dan... Hi guys, welcome back to my video, disini The Gaming, and you're watching me on Youtube. Oh guys, video kali ini coba untuk main Gator's lagi ya, sesuai juga video. Sekarang di Gator's ini sudah ada update terbaru, dan ini update-annya New Card guys. Kalau misalkan kita lihat di sini ada namanya Aurora Joe, Oke berarti si Joe ini ada versi terbarunya nih, dan dia warnanya kayak lebih ungu gitu ya. Rambutnya WC stadinya merah. Oke kita coba lihat penampilannya dulu mungkin. Oke ini dia, kita lihat detailnya. Oke ini dia status dasarnya, dia tuh kayak terbang gitu guys. Dan bajunya kayak jadi lebih serba biru ya, rambutnya juga ungu gitu. Oke, dan ini saat ngerempal dadu, dia tuh kayak teriak, tapi nggak ada suaranya. Oke, dan untuk Skydata yang pertama ada Saturn Kuni mulai, 33% itu pilih pindah ke arah yang diinkan dalam satu lain. Oke berarti skill ini tuh kayak Pendant Meo Angel guys, kalau misalkan kalian tahu. Tapi persentase lebih bagus. Dan terus ke kedua dia itu ada saat tiba di area lawan selama turun ku, 80% itu bebas sewa lalu pindah ke arah yang diinkan. Dan ini batasnya satu kali. Oke berarti ini kayak counter jetpack ya. Dia tuh kalau nggak salah ada efek serang juga deh. Saat tiba di area lawan selama turun ku, 70% itu Rai Fortune Card, upgrade Lamar, back out, jual setelah bayar sewa. Oke guys, berarti ini kayak Pendant counter jetpack kalau misalkan kalian tahu, tapi ini cuma sekali aja ya sayang ya batasnya. Oke, berarti kayaknya card ini GG untuk main completion. Dari sini langsung aja deh, kita lihat. Untuk buff skill dia itu kayak gimana. Kita lihat di notice Aurora Rajo. Oke, dia tuh ternyata max buffnya kita bakal dapat increase dice control akurasi 53%. Dan setelah dua turn itu increase 5%, oh my god jadi 58% ya ini. Oke, dan ketika membuat line mark itu dia ada kesempatan 48% roll dice lagi. Oke, berarti ini kayak rush helmet nggak sih? Oke, dan disini ada event jackpot draw juga guys. Oh, ternyata kayaknya kita butuh material dari ini nih. Jackpot draw. Nyarinya. Oke, disini juga ada event combination guys. Dari materialnya. Ternyata juga ada event exchange. Oke. Dan disini untuk ngedapetin S plus Aurora Joe nya kita butuh material A ini. Aurora headgear. Butuhnya dua, lalu ada Aurora wings. Dua juga dan ada Aurora dragon. Yang mana butuhnya dua joe guys, itu material A semuanya. Oke, disini ada S plus bangkrut karpet kira-kira kayak gini listnya. Ada gold chain and frank yang belum pernah gue punya guys. Dan kalau misalkan compilation kayak gini. Oke, disini langsung aja kali ya kita akan coba untuk ngejackpot. Karena materialnya tuh bisa dapet dari sini. By the way sebelumnya itu udah gue kumpulin diamondnya jadi 3600. Oke, sekarang langsung aja kita mulai. Jackpotnya pake diamond. Gue akan maksimalin ini guys, dapetin material terus. Oke dapet nih material A Aurora headgear. Jadi gue akan banyak-banyakin materialnya. Oh dapet lagi dong. Nice banget. Karena ada event combination ya. Oke. Berarti kita baru dapet headgear-nya nih. Kurang yang wings sama yang dragon-nya. Oke, ada di tengah dong. Yang wings. Dapet HP plus satu doang. Diamond 10. Oke, diamond 30. Oh ya, kalau gak salah disini juga ada event itu deh. Kalau misalkan kita ngejackpot 10 kali bisa ngedapetin karpet. Which is nice. Tapi sayangnya di event jackpot draw. Ini nih. Aurora joe itu gak ada itu ya. Event fix dapet. Card-nya. Biasanya kalau misalkan. Oh ada di kanan dong tadi dragon-nya. Biasanya tuh kalau misalkan event jackpot draw card. Kita itu bisa fix dapetin karpetnya kalau ngespan 4000 diamond. Kalau enggak 3500 gitu-gitu. Tapi sayangnya nih gak ada event kayak gitu. Oh my god ada di kiri dong. Aurora dragon. Dan oke guys kalau gak salah disini gue ada itu deh. Carpack. Dari main tourism. Mungkin gue akan buka dulu. Sebelum lanjut. Dan nanti di akhir video gue juga sekalian buka-bukain. Ada yang menarik di mailbox. Karena. Udah kumpul lagi guys. Oh nice body kita dapet aurora wings. Berarti udah punya satu. Kita buka lagi aja. Ini dari login sama itu guys. Sama main. Nice banget kita dapet aurora wings lagi. Aduh kayaknya yang disusahin yang gitu ya. Dragon-nya guys. Kita buka. Dapet yang headgear oke. Kayaknya udah gak ada lagi nih. Kita lanjut aja berarti. Jackpot draw-nya. Semoga dimudahin sama GM. Untuk dragon-nya. Kayaknya sih yang disusahin itu deh. Oke. Soalnya kalau misalnya kita. Punya 3 material dragon-nya. Kita bisa. Tukerin jadi populer. Carpack bangkrut. Kalau enggak completion. Oke dapet carpack. Apes doang. Dapet diamond 20. Oh my god di tengah nih. Gue coba picknya. Kiri kanan terus deh. Oke dapet itu. Diamond 10. Dan oke guys. By the way sorry banget ya. Pas kemarin tuh gue gak upload video. Berapa hari tuh. Karena pas. Kemain tuh gue lagi ada acara keluarga. Gue tuh ke pangendaran. Oke. Dapet auror headgear lagi nih. Dan dragon-nya ada di tengah ya. Ada di tengah lagi dong. Gue akan coba picknya kanan-kiri terus deh. Karena kalau misalkan udah keluar di tengah terus. Next-nya jarang keluar di tengah. Kayaknya. So, tapi banget gue. Oke dapet gold cube. Jadi kayaknya si aurorajo ini. Kart yang gimana ya. Kayaknya dia lumayan GG tapi enggak yang terlalu GG banget gitu guys. Kayaknya dia tuh bisa. Fast win untuk main completion. Karena ada counter jetpack kayak gitu. Jadi bagi kalian yang belum punya pen-nya itu wajib banget sih. Kejar ini. Si aurorajo. Walaupun batasnya cuma sekali aja. Skillnya. Oke kalian gue coba untuk picknya tengah terus deh. Ada di kiri doang sekarang. Tengah lagi. So, dari tadi sih lebih sering keluar di tengah guys. Oke dapet main dan S nih. Lumayan. 20.000 gold di sini. Damain kita bisa berapa ya. Ada 2.300 oh my god. Gak berasa aja nih. Udah segini. High cluster box. Kita coba pick di tengah terus. Oke dapet nih auror headgear tapi ya. Gak apa sih. Banyak-baikin material. Boot combination. Masih pick kanan terus guys. Eh, pick tengah terus. Ada dragonnya di kanan dong sekarang. Emerald cube. 10.000 gold. Oh my god. Damain kita ada di 2050. Kita abisin 5 kali terakhir dulu. Abis ini gue akan ngebukain yang di mailbox. Tiga. Empat. Terakhir. Oke dapetnya ini. Kita bukain dulu guys. Dari yang gratisan di mailbox nih. Oke ini dia. Tapi kayaknya sih susah guys. Untuk dapetin. Dragonnya dari sini. Kayaknya. Tapi semoga kita bisa dapet. Ternyata bener disusahin parah nih. Yang dragonnya. Kita buka lagi. Dapetnya headgear terus. Padahal cuma 3 material ya. Tapi susah banget loh. Yang dragonnya. Terakhir. Oke dapetnya wings. Lanjut aja guys. Berarti jackpotnya. Dapet demon 20. Watermelon cube. Dragonnya di kanan dong. Demon 30. Demon kita ada di 1800. Lanjut aja. Masih picknya tengah terus. Oh my god. Tapi keluarnya di kanan terus ya. Tapi kalau misalnya gue pick kanan. Pasti keluarnya di tengah nih. Kebiasaan kayak gitu guys. Kayaknya jackpotnya settingan deh ini. Padahal tadi sering banget keluar di tengah. Oke 10.000 gold. Tuh kan. Di kiri sekarang. Dapet PCW post 5 doang. Oke kalian gue coba untuk picknya. Kiri tengah terus deh ya. Kiri sama tengah. Aduh. Aduh. Dari tadi gak dapet-dapet nih. Padahal sering keluar sih ya guys. Untuk Aurora Dragonnya. Tapi kita gak dapet-dapet ini. 10.000 gold. Oke dapet. Aurora Headgear. Dan. Oh ya guys. Di gate di sini juga pas kemarin. Itu ya. Ada update-an. Map terbaru. Yaitu ada. Map God's Hand. Versi keduanya. Jadi tuh. Kayaknya seru banget. Maaf ya guys. Ada 4 elemen. Itu ada. Petir. Air. Api. Sama. Apa gitu deh. Jadi tuh. Masing-masing. Setiap elemen. Berbeda-beda guys. Setiap blok yang diangkat. Tapi kalau misalkan yang saat ini tuh. Baru. Bisa dicobainya. Yang water. Oke. Sekarang domain kita ada 440 nih. Kayaknya bener-bener disesain parah. Untuk. Aurora Dragon-nya. Oke. Dari tadi sama sekali gak dapet. Tapi nanti kita akan ngebukain dulu deh. Dari yang ini. Carpack gratisan. Setiap jackpot 10 kali. Ada di kiri dong. Oke. Makanya terakhir nih. Satu. Dapetnya ini. Dua. Oh my God. Terakhir. Oke. Ternyata kita sama sekali gak dapet nih. Untuk Aurora Dragon-nya. Dari Jabodraw. Kita akan ngebukain yang ini sekarang. Carpack material gratisan. Oke. Dapetnya itu. Susah banget sih ya kayaknya. Dapetnya headgear lagi. Hehehe. Terakhir. Ternyata dapet headgear lagi. Dan oke. Seperti disini gue akan melakukan combination dulu deh ya. Dari materialnya. Nanti gue juga akan ngebukain hadiah yang menarik di mailbox. Seperti biasa. Mungkin gue akan level up dulu untuk material yang disini. Oke disini material cardnya beberapa udah gue level maxin. Dan kekumpul ada 10 ya. Berarti kita bisa nge-combine 5 kali guys. Dari sini. Dan semuanya sih disini gue bisa dapet card S plus God and Earth. Karena gue belum punya. Kalau nggak si S plus Dark Lucia. Gue sebenernya udah punya untuk Dark Lucia. Tapi kalau misalnya dapet lagi kan. Lumayan. Oke. Lalu kita combine. Seharga Rp 50.000 dan. Kita dapetnya S plus Pocoantas ternyata. Kali ini kita combine nya headgear sama headgear deh. Dan kita dapetnya. Dark Sierra. Oke lumayan aja. Sekarang. Aurora Wings sama Aurora Wings deh. Ayo dapet Gul dan Urt dong. C'mon. C'mon. Dark Sierra lagi. Hehehe. Dan kali ini kita combine nya. Gini deh. Wings nya dulu baru headgear. Dan kita dapetnya. Pocoantas lagi. Terakhir. Kita dapetnya apa nih. Oh my god S plus Shopee dong. Nggak apa. Berarti di event kali ini gue masih belum dapet ya guys. Untuk si S plus Aurora Rajo nya. Tapi apa gue coba untuk nge jackpot lagi ya. Gue abisin aja deh. Daemon nya nggak apa-apa. Daripada penasaran. Oke ternyata 200 Diamond masih nggak dapet juga sama sekali. Berarti gue udah nge-spend 3600 Diamond guys. Di eventnya tapi nggak dapet sama sekali untuk Dragon nya. Mungkin abis gue buat video gue akan. Itu deh. Usahain dapetin lagi. Material ya. Disini langsung aja kita nge-coba untuk membuka-bukain. Ada yang menarik di mailbox. Oke disini ada card S sampai S plus. Kita buka aja langsung. Semoga dapet S plus. Pocoantas lagi ternyata. Ada pendan S. Langsung kita buka. Semoga dapet yang belum mau gue punya. Ternyata broken navigation dong. High class. Terus box lagi. Oh nice body. Gue dapet. Dice control plus 6. Jam changer inceran. Kalau misalnya ada disana. Ada lagi langsung kita buka. Penan S. Dapetnya never stop top. Oke disini gue ada S plus top 5 karakter card pack. Karena top 5 semoga kita bisa dapet ini nih. Kart yang GG. Yang belum mau gue punya. Oh nice banget dong. Kita dapet S plus faith. Oh my god. Gue sejernya masih belum punya guys kart ini. Oke mungkin di next video kan buat video gameplay nya deh. Oke. Disini ada transfer box. Kita buka aja. Oke dapetnya itu. Wah lumayan banget guys. Dapet kartu S plus faith. Dan always kayaknya udah gak ada lagi nih. Ada yang menarik di mailbox gue. Dan berarti di event S plus Aurora Joe ini gue masih kurang itu ya guys. Material A Aurora Dragon. Oke guys tadi itu gue udah nge-spend 3600. Tapi sama sekali gak dapet guys material ini. Kayaknya diselesaikan parah. Tapi mungkin abis gue buat video. Gue akan usahain lagi untuk dapetin material ininya. Dan kalau misalnya gue berhasil dapetin S plus Aurora Joe. Seperti biasa gue akan buat video gameplay nya. Dan oh ya kalau misalnya kalian gimana guys. Yang ikutin event juga. Kalian udah berhasil ngedapetin S plus Aurora Joe. Belum komen di bawah ya. Kalau misalnya kalian nge-spend nya berapa diamond guys. Di event Jepotro ini. Karena gue pengen tau. Dan kalau misalnya kalian juga melakukan combination kayak gue tadi. Kalian komen di bawah. Dapetin kartu S plus apa aja dari sini. Dan oke mungkin video sampai selesai ya. Oke thank you for watching this video. I always like it. Don't forget to like. Comment if you like di bawah. Dan pastinya jangan lupa subscribe. Oke bye.